Terima kasih telah menonton! 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 Ini cocok banget nih, tampron yang dipakai Oke lanjut, karena misalnya kalian gak terlalu ngerti Dan aku juga gak terlalu ngerti kamera, aku cuman belasin aja Singkat, nah ini sebenernya Aku beli wasabi power nih Kalau misalnya kalian liat, disini ada wasabi power sendiri Ini isinya sebenernya battery pack Tapi emang yang, iya kalo bisa dibilang Bukan kawes sih, tapi emang kualitas keduanya lah Kualitas keduanya dari, ih lucu banget tuh, barangnya kecil Nah ini ada kayak Apa ya, ini kayak battery packnya Sony gitu Karena kan battery aslinya originalnya Sony yang ini Ini harga 1 jutaan tuh Ini 1 baterai doang 1 jutaan Nah untuk dari itu kan, aku mau coba hemat Dan dia hemat sih tujuan utama Jadi langsung aja aku buka ini Isinya itu, ini harga 1,5 juta Isinya ada 2 baterai Terus langsung sama ada chargerannya gitu Tuh, ada chargerannya gitu Tuh, ada chargerannya gitu Jujur, ini chargerannya langsung chargeran 2 baterai gitu Terus, apa namanya Ada, ya biasa ya Ada kabel di USB nya gitu Terus, ini ada chargerannya Dan ini 2 baterainya Jadi ini emang lebih ke hemat aja sih Karena kan kayaknya Aku gak terlalu butuh ya Ini cuma kalo buat outdoor segala macem Tapi katanya Satu baterai ini aja tuh Sekitar 2 jaman, 3 jaman gitu Dari-dari soal Anyway, aku beli 2 baterai Ini harga 1,5 juta Ini murah banget nih Buat kalian yang lagi nyari low budget Kalo misalnya kalian punya Sony i7C Atau Sony Mark 3 segala macem Itu kalian worth it banget Oke, next ya Aku punya Extreme Pro Sandisk 128GB Ini katanya 128GB Ini katanya biar gak ngelag aja Harus pakai yang Extreme Pro Buat kamera ke i7C Atau misalnya i7 Mark 3 Atau segala macem Biar gak ngelag Ada yang nampak, ada yang bilang 128GB itu yang bikin ngelag Tapi sebenernya aku sama aja sih Aku punya 128GB atas rekomendasi Kiki Asik, editor Bang Arief Oke lanjut ini baterai yang paling ori Ini yang harganya 1 jutaan Harganya 1 juta rupiah Jadi langsung aja kita unboxing Wuh Nice nih Baterai mahal Unboxingnya gampang Gila Isinya Isinya itu Kayak bener-bener Cuman Ini Pepper Terus sama ini Udah Beres itu aja Dan sekarang guys Ada kuenkutu loh Asak kuenkutu Emang di studio baru ini Kita harus membiasakan tentang Penghitungan sekitarnya Tapi anyway gak apa-apa lah ya Ini kue-pergi masih di depan aja nih Ini gak pergi-pergi Ternyata orang depan beli kue-pergi itu guys Master Pro lagi Master Pro lagi Udah gak apa-apa Oke guys Jadi ini lanjut aja Ini untuk baterai yang orinya Nih Kalo misalnya kalian lihat ini baterai orinya Beda banget ya sama yang Bukan kaw ya Beda banget sama yang wasabi Yang wasabi mungkin mencoba untuk menirukan Gila kan Kalo misalnya kalian lihat nih Ini yang Ini yang ori Ini yang wasabinya Jadi kayak ada kalau beramanya gitu Tapi kalo misalnya Ini liat Aku liat Ini 2.000 mAh Ini 2.280 mAh Jadi emang lebih kecil ya Mas Abi ya Dibanding yang ori Jadi harusnya dari ketanganan baterai Juga dia lebih awet yang ori ya Anyway jadi ini baterai nya Harganya 1 juta Jadi jangan dikoroin Kita skip dulu aja Untuk baterai Oke Terus untuk sekarang ini ada mic nya Jadi mic nya ini gampang Katanya tinggal di strap gitu kan Tinggal dimasukin di atas kameranya Angle kayak ini kayaknya lebih cocok Buat misalnya Kayak gini nih video ini Kalau kan Kalau sekarang kan aku pake mic nya Langsung dari kamera Kalau yang ini mungkin jauh lebih jernih juga sih Ini mic nya Ini sepaket aku beli Kalau misalnya kalian mau beli aceran ICM XY STI 1M Itu harganya itu sekitar 1 juta Atau 1 juta Atau 1 juta Oke Oh ya sama ini harganya 64GB Ini harganya sekitar 400 ribuan Terus yang Extreme Pro tadi ya Sandisk yang ini harganya sekitar 700 ribuan Kalau boleh salah Yang 128GB Baik banget yang bilang Katanya 128GB Cepet melek Tapi Sejauh ini sih aku pernah makan 128GB Gak pernah melek Atau gak pernah crash ya Terus yang 64 juga dikomendasikan Jadi aku beli dulu biasa Yang keempat 1 Oke Anyway Nah ini dia Yang ditunggu-tunggu Nah Ini adalah Sony A7C Oke umea Oke Kita buka ya Kita buka ya Bismillah Oh Oke Oke jadi lebih gampang Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dibuka yaudah berarti Udah dimulailah garansi selama satu tahun Ini ternyata ada Sales invoice Nah ini ada sales invoice Terus ini aku beli di salah satu toko Ya lumayan ternama lah ya Di Kemang Ini ada garansi Sony Terus ini harganya sekitar totalnya ya Ini 20 Harusnya nih Harusnya 28.600.000 Tapi dispone 2 juta Jadi 26.500.000 Jadi body only nya ini Itu sekitar 27 juta Tapi lagi dispone Jadi kalian cek aja Body only nya doang Nah ini kenapa aku beli ini Karena ini lebih pocketable Dibanding A7 Mark III yang kalian lagi liat ini Jadi emang A7 Mark III ini lebih Gimana ya Lebih kayak kamera profesional banget gitu Duntable gitu Dan ini kata sensornya sama Segala macemnya sama Cuma lebih pocket aja gitu Jadinya aku punya Berbagai macam kamera Yang bisa aku pakai di kondisi yang sama Oke terus begitu kita buka Ini aja Sony Setelah macem Ya buku-buku ya Ini kamera digital Terus ada Sony Authentic Center Yang tadi ini garansinya juga Sudah resmi Di dalam sini Terus ini aja Soalnya ini ada aksesoris Terus ini ada buku-buku panduan segala macem Di buku-buku panduan ini Terus Ini ada indera Buku-buku panduan lagi Terus Oke Ini dia Ini live ini Jujur ya guys ya Aku sebelumnya belum pernah punya kamera seprofesional S7 Mark III yang seperti yang kalian lagi liat ini Yang lagi aku pakai ini Dan aku juga belum pernah Unboxing Juga Kamera profesional ini Dan baru juga Karena kamera sebelumnya Yang lakukan itu ada X-T10 Nah kayak gini Itu Fujifilm ya Terus yang satu lagi Aku sempet beli hadiku yang cacat Sony A5000 juga Terus Sebelum itu Kita lihat dulu Ini ada Trap Terus ini apa nih Ini baterai ini Oh bukan Ini charger Charger-nya gini guys Hucu juga nih charger Oh Oh charger-nya gini Ini charger Oli Seperti ini kayaknya Terus wah ini ada baterai yang Oli Harganya 1 juta Catat Tep 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 Aman Aman Baterai masih Memenuhi Ini kalau yang Lihat diri ini Parah Kamu Oke lanjut Terus isinya ini ada Apa nih Kalau liat isinya ini ada Oh ini charger-nya Wah Tiga gini ya Oh ada yang satu juga nih Ini kayaknya yang buat Universal Jadi dikasih dua gitu Sudah tinggi satu Yang tiga gini Kalau buat kalian kemana-mana Satu yang Indonesianya Karena ini resmi ya Ini dimasukin aja nih Sudah ada yang Wasabi Nah ini ya Nah ini dia Ini masternya Tuh Guys Kalian harus tau ya Sebelum itu Di bawah kamera Ini masih ada Satu nih Ini kayaknya Colokan USB Wah Keren Ini antara type C Ini type C tapi Nggak tau nih Ini udah tamu bergol Atau belum Aku nggak tau sih Tapi Wow Nice one Sony Nah guys Ini dia Wah Aku pilih yang warna silver Karena Wow Look at this Bagus 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 banget gak sih Kalau misalnya kalian Bagus banget gak sih Bagus banget gak sih Tuh Warna silver lucu banget gak sih Wah gila Dan ini kelebihannya Dibanding A7 Martry Bentuknya nih Yang lebih compact Dan lebih anti Ini kayak Wah Lihat nih Ini kelebihan bisa gitu Ini Tuh Tuh Gila Kayak kamaraku yang ZV1 Tapi versi ini profesional gitu loh Jadi kayak Ini buat yang profesional punya Bisa gini dong Wow 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 Amazing Terus Ini ada NFC Udah pastian Di camera toning Dan disini ada slotnya juga Disini Ada slot Micro USB nya Terus Ada slot Ini ada slot yang Mic mic segala macem ya Terus Disini ada slot Type C nya Dan USB-USB nya Kalau misalnya kalian lihat Wow Wow Aku lumis sih Aku lumis banget sih Ini bagus banget sih Ini bagus banget sih Wih Kayak Wah Lucu banget sih Walaupun gak ada dial kan Kalau misalnya Sony S7 Martry itu ada dialnya disini Gak ada dial Tapi gak mau jujur Wah Ganteng banget sih ini Gila sih Ini keren Ah Udah lah Keren banget lah ini kayak punya semuanya Terus Bagi yang tanya kayak Kenapa sih buat studio baru Atau misalnya Kenapa sih Beli kamera sampe 100 juta Atau kan Terus segala macem alatnya Jadi intinya gini guys Kamera 2 ini aku harus beli Terus juga ada studio juga lagi aku bangun Itu nanti Kedepannya ada salah satu kejutan Misalnya Kita itu mempunyai Playlist baru Di YouTube channel kita sendiri Di YouTube channel aku sama Ayang Dan seru-seru banget Gak cuman vlog Gak cuman challenge Gak cuman unboxing Tapi ada beberapa lagi yang sebenernya Kalian udah nantikan udah cukup lama Di studio baru ini Jadi kesannya Ini adalah Upgrading juga nih Buat YouTube sama Lita Dan terutama Buat channel ini juga Biar lebih bagus Dan lebih nyaman juga Buat kalian Untuk nikmarinya Semoga kalian nyaman ya Mohon maaf nih Kalo misalnya baik kekurangan Karena Kering tangan Terus kayak settingannya Belum sempurna Tapi it's okay Gapapa Selanjutnya settingannya Jauh lebih sempurna Dan jauh lebih bagus Aka dibantul ya Niko ya A few moments later Uh Bagaimana sih Nah Ini guys Yang harusnya Dilihat di bawah sini Tutupannya Ini gede banget ya Aku gak ngerti Gimana Cunya Jadi Kalo kalian liat ini sendiri Liat Ini adalah Dry cabinet Ini buat kameranya Jadi kameranya aku taruh Di bawah dulu Ini Cukup Tidak aman Jadi Kalo buat Unboxing Oke Awal 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 ini dua lantai juga sih wow, ini buat kalian nih yang pecinta kamera, ini bonci banget buat yang ini oke guys, tadi itu dry kabinetnya terus kalau misalnya kalian lihat sendiri disini ada manual booknya tadi dry kabinetnya kalian udah lihat ya ini sebenernya sangat senang juga di dalam manual booknya itu ada power adapter yang buat dry kabinetnya kalian lihat ini power adapter ya terus juga ada extra tray kabinet ini kayak semacam LED display gitu kayak book-booknya gitu terus ini ada kucinya juga oke guys, jadi itu aja yang di unboxing kali ini dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita semoga satu bulan ini akan ada sedikit berantakan satu bulan ke depan dari mulai, entah yang upload ya segala macam tapi bulan depan udah rapi semuanya terus juga kita akan launching beberapa playlist terbaru dari youtube kita dan semoga kalian lagi seneng nih dengan kualitas kameranya terus dengan konten-konten yang akan kita keluarkan juga dan yang akan kita buat semoga kalian akan ribur insya Allah mulai bulan depan kita akan upload setiap hari ini aku kasih tau dari sekarang-sekarang aja kita insya Allah akan upload setiap hari terima kasih dan yang lagi istirahat, lagi sakit see ya, selamat tinggal selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati